selamat menikmati kemarin kita nonton bioskop judulnya bumi manusia pemerannya itu cowoknya gandeng itu Iqbal itu ada pesan khusus di film tersebut jadi pesannya seperti ini apapun hasilnya nanti kita tetap selalu berjuang tetap berusaha mencari jalan bagaimana kita perjuangan tersebut nanti apapun hasilnya ya memang itulah tapi kita udah berusaha untuk berjuang selamat untuk film tersebut bagus dan bisa juga contoh untuk yang lainnya Pak Datuk kemarin ini kan kita nonton video bareng nih Pak di BCA ya bumi manusia menurut Pak Datuk kenapa sih kok sampai ada kewajiban nonton? ya menurut saya sebagai warga negara yang baik lah kita menghargai hasil karya cipta perfilman Indonesia apalagi itu mengandung unsur sejarah apalagi sejarah yang kolonial bisa membangkitkan rasa patriotisme rasa kebinekaan rasa nasionalisme kita ya misalnya ceritanya bagus banyak banyak apa ya banyak pendidikannya banyak dramanya ada unsur humor humor percintaan ada unsur pendidikan ada unsur kesannya stop rasisme terus persamaan ras kita semua sama-sama di bumi manusia gitu terima kasih Bapak Beni Mas gimana kesannya setelah nonton bioskop film bumi manusia kesannya isi kesan betmas kesan betmas kesan betmas ademanya bawa adegan yang paling berkesan adegan yang paling berkesan adalah ketika itu banget menyentuh banget kita udah berusaha sinyu atau si Mingga itu sama ibunya tapi ternyata masih aja tetap kehilangan istrinya disitulah banyak kesedihan disitu tapi memang bener-bener disitu endingnya disitu memang mengenap banget tapi walaupun endingnya set ending tapi itu udah mengenai pesan-pesannya apapun yang terjadi kita tetap berusaha gak boleh menyerang aktor yang yang paling berarti si Iqbal Darsam atau kalau untuk aktor semuanya bagus karena semua pemain aktor rakan Indonesia semuanya jajah semua setelah darah guru semuanya bagus apalagi yang nonton kayak kita-kita bagus juga oke terima kasih pak terima kasih jangan lupa subscribe ke channelnya Mas Ludi Nanang Suk siap adegan pak adegan apa yang paling menarik pak kepiting itu gue banget itu apa itu ngomong si kuda kuda siapa tapi menurut saya saya paling suka tokoh utamanya yaitu Darsam nah itu paling saya suka itu tokoh tokoh yang inspirasi diri sendiri atau gimana inspirasi bagi saya jadi ngomong satu kecap tapi begitu bermakna kecap-kecap pak ngomongnya sedikit tapi pengaruhnya besar itu inspirasi dengan lokat daerah yang asli pak tapi tokoh utamanya untuk siapa namanya Mingke dan Annelisa Helema semuanya bagus terima kasih pak terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam ada adegan apa yang membuat terkesan mas ini kemarin kan nonton bioskop film bumi manusia ya menurut samian adegan mana yang membuat terkesan ya kita jangan sampai mau jadi buruk di negeri sendiri kita harus bisa menjadi orang yang membumi cinta tanah air dan nasionalis menurut menurut anda itu bumi manusia filmnya bagus apa enggak pas adegan itu ada pak kusirnya itu yang garsam yang manggil analis waktu jemput mingke dari stasiun itu yang dibuntuti orang jadi analis itu dipanggil gini sama garsam udah non norok saya saja dengan logat maduranya keren contoh untuk yang lainnya ada pesan dari film itu pesannya seperti itu tadi jadi kita harus apapun nanti hasilnya lakukan dulu yang bisa kita lakukan secara maksimal jadi nanti kalau memang kita enggak berhasil ya kita harus kejawa dan kalau memang berhasil memang itu sudah terima kasih bapak nanang sung jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di channel nanang nanang sugi untuk kelangsungan channel ini siap kesannya apa pak ada ada kesan khusus pesan atau apa ya kesannya itu bagus cuman menurut saya itu apa namanya lebih ke orang dewasa semua drama drama dewasa jadi kalau kita mengajak keluarga itu mungkin yang anak-anak 17 tahun ke bawah itu kurang bisa memahami cuman taunya oh itu yang main dilan ganteng gitu aja mungkin kalau ditambah ada unsur yang anak-anaknya mungkin sekelas SMA atau SMP bisa lebih baik untuk pendidikan mereka yang perlu ditumbuhkan rasa nasionalisme dan kebindekaan kan usia dini usia SMP SMA jadi bisa untuk penerus bangsa tapi secara keseluruhan secara keseluruhan filmnya bagus pendidik dan baik untuk generasi muda sekarang terima kasih bapak jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati